Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari kisah para rasul 16 ayat 23-33 Judul renungan kita pada hari ini adalah kami masih disini karena gempa itu Pasung yang memelunggu terlepas dan semua pintu penjara terbuka Paulus dan Silas bisa saja lari dari penjara Tetapi mereka memilih pertahan di sel mereka, mengapa mereka melakukan itu? Paulus dan Silas tahu, dijaga sangat ketat dan dipasung di sel yang paling dalam Menandakan bahwa mereka tahanan yang sangat penting Jika mereka kabur, hal yang amat buruk pasti menimpa para petugas penjara Untuk menjauhkan hal yang amat buruk itulah, Paulus dan Silas memilih tetap tinggal di sel mereka Dan itu benar, ketika kepala penjara mengira Paulus dan Silas kabur, dia hendak bunuh diri Rupanya ada reksiko yang jauh lebih menakutkan ketimbang mati Untunglah Paulus dan Silas mencegahnya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada disini Ketika sesama dilibat masalah, situasinya bisa begitu rupa sehingga dia sangat bergantung pada pertolongan kita Hanya kita, walaupun kita bukan siapa-siapa baginya sebagai orang luar Sangat masuk akal jika kita memilih menghindar Namun jika tindakan menghindar itu membuatnya tidak punya peluang untuk melepaskan dari masalah Bukankah di titik itu kita perlu mengingat teladan Paulus dan Silas Jika kita memang memiliki sesuatu untuk menolong, Paulus dan Silas memberikan teladan Agar kita tidak menghindar dari masalah yang menimpa sesama Juga, meski sebenarnya kita bebas, bahkan sangat masuk akal untuk menghindar Kita justru diundang untuk berkata seperti Paulus dan Silas Jangan khawatir, kami masih disini Berbagianlah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita Oke, pada hari ini kita akan membahas ya Apakah keselamatan itu bisa ikut iman dari orang tua Ataukah keselamatan itu bisa berdasarkan keturunan Mari kita membaca kisah para rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai yang ke-33 Setelah mereka berkali-kali dideram, mereka dilemparkan ke dalam penjara Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka Dia mengulus pedangnya, hendak memuluh diri Karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar Tersungkurlah dia di depan Paulus dan Silas Dia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jangan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasu pilur mereka Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis Nah kebenaran yang dianiaya Ayat 23 dikatakannya setelah mereka berkali-kali didera Mereka dilemparkan ke dalam penjara Kata ganti mereka di sini merujuk pada Paulus dan Silas Mereka berdua adalah para pelayan Tuhan Tetapi apa yang didapat dari mereka yang sudah setia dalam melayani Tuhan? Ada peneritaan yang hebat Tetapi mereka ini adalah orang yang tetap bertahan Mereka bukanlah golongan seperti yang diceritakan dalam Matius pasal yang 13 Matius pasal yang 13 ayat 5-6 dan 20 ayat 21 dikatakan gini ya Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu segera tumbuh dan karena tanahnya tipis Tapi sesudah matahari terbit layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah garis bawah ini Orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja Dan apabila datang penindasan dan penganiayaan Karena firman itu seperti yang dialami Paulus dan Silas ya Orang itu pun segera murtad Kalau misalkan Paulus dan Silas ini adalah orang-orang yang seperti ini Maka mereka pasti akan murtad Tetapi mereka bukanlah orang yang digambarkan dalam Matius 13 ayat yang kelima dan enam dan 20 dan 21 Mereka adalah orang-orang Kristen yang memiliki akar yang kuat Sehingga mereka tidak mudah digoyahkan oleh penganiayaan Sekalipun mereka memiliki kebenaran dan berkali-kali mereka itu diderak Ini satu hal yang poin penting yang perlu kita garis bawahi Jadi tandanya Kalau Anda itu Kristen yang tangguh atau tidak Itu adalah Anda itu berakar atau tidak di dalam Kristus Kalau akar itu kuat Maka Anda tidak akan mudah tercabut Diperlakukan dengan tidak sepantasnya Eh, kamu lupa dikatakan ya Kepala penjara memasukkan mereka itu ke ruang penjara yang paling tengah Jadi Paulus dan Silas ini dilakukan penahanan maximum security Tujuan ke ruangan paling tengah adalah Supaya perilaku mereka itu dapat jadi pusat perhatian Dan kalau meloloskan diri pasti akan sulit sekali Karena ibarat kamera ini adalah view camera 360 360 derajat karena terletak di tengah ya Semua orang itu bisa mengawasi gerak-geriknya Itu tandanya mereka tahanan yang penting Maximum security Terus yang kedua Membelenggu kaki mereka ke dalam pasungan Sudah diletakkan di tengah Kaki yang dibelenggu lagi Kaki yang dibelenggu itu Kak Isa jalan-jalan di penjara Pasti Karena itu jaminan mutu Pasti mereka tidak bisa kemana-mana Jadi ini pelayan Tuhan Tapi diperlakukan kayak penjahat kelas kakap atau teroris berbahaya Itulah yang Pelayan Tuhan yang diperlakukan dengan tidak sepantasnya Nah sebagai renungan apakah kita pernah diperlakukan dengan tidak sepantasnya Atau kita mengalami hal yang tidak wajar dalam kehidupan kita Yang merugikan kita Yang memalukan kita Anda tidak sendiri Penulis perjanjian baru sekelas Paulus pun Itu pernah mengalami diperlakukan Tidak benar Diperlakukan dengan semena-mena Oleh Orang-orang ini ya Orang-orang Romawi ini Oke Mari kita lanjutkan Ayat 25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Paulus dan Silas sekalipun habis mengalami penganiayaan Tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan Dengan cara mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian Tindakan ini adalah di luar dari kebiasaannya Yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam penjara Karena orang yang ada di dalam penjara biasanya yang keluar dari mulutnya Untuk keluh, caci maki, hujat, mesu-mesu gitu ya Bukan doa dan pujian kepada Allah Ini menunjukkan untuk memuliakan Tuhan Itu tidak tergantung Anda itu sedang berada di mana Juga tidak tergantung dalam situasi seperti apa Anda itu Karena di dalam situasi yang tidak mengenapkan pun Paulus dan Silas ini tetap memuji Tuhan Tengah malam waktunya memuji Tuhan Menyanyi Mereka tidak protes kepada Tuhan Kenapa saya mengalami ini, kemampuan, 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 kemampuan itu Mereka tidak menanyakan hal itu Mereka tetap memuji Tuhan dengan sekena bahan Hal ini juga mendapat perhatian dari para tahanan lainnya Mungkin mereka akan bertanya-tanya Apa sih yang menjadi kekuatan mereka Untuk bisa tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan Di tengah situasi yang terburuk ini Kalau mereka bertanya seperti itu Ini adalah sarana yang sangat bagus Membuka pintu bagi penginjilan Untuk orang-orang yang hatinya masih tertutup Yang belum terbuka untuk Kristus Saudara Dengan perilaku yang seperti ini Yang tidak lazim Tetapi memberikan dampak positif Maka kerajaan Tuhan pasti akan lebih tersebar lagi Ayat 26 Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goya Sekitar itu juga terpukalah semua pintu dan terlepas belenggul mereka semua Jadi mujizat yang terjadi di ayat 26 Semua tahanan terlepas belenggunya Hal ini tak bisa dijelaskan oleh penalaran biasa Tapi sesungguhnya itu yang terjadi bukan Ini menunjukkan bahwa Apa yang tidak mungkin bagi manusia Saudara Kan tidak mungkin bisa lepas Ngomong kaki dipasung Terus diletakkan di penjara yang paling tengah Oh caranya ocol Caranya lepas Tidak mungkin Jadi bagi manusia itu tidak mungkin Tetapi sangat mungkin bagi Tuhan Dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan Betul ya Dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan Siapa yang memikirkan akan ada sendi-sendi yang terbuka itu Mujizat di ayat 26 Tidak ada satupun yang memikirkan Jadi ayat 27 menunjukkan Keputusasaan dari kepala penjara Saudara di ayat 27 dikatakan ini Ia menghunus pedangnya tidak membunuh diri Dia itu tidak melihat adanya sesuatu yang baik dari peristiwa ini Karena ini under authority-nya Kalau under authority-nya Sekalipun penyebabnya adalah Mungkin supranatural gitu ya Ya pasti supranatural ya Tapi dia kan tidak bisa menjelaskan Membuat laporannya seperti apa Faktanya Tahanan-tahanannya lepas Yang terjadi adalah Dia pasti dihukum Nah Kalau dia dihukum Maka Nyawanya Jabatannya itu pasti yang terancam Nah daripada dia menderita hukuman mati Maka yang Lebih baik bagi dia adalah Bundur diri saja Itu yang ada dalam pikiran kepala penjara Kenapa seperti itu Dia menyangka orang-orang hukuman itu telah melarikan diri Daripada dia dibunuh jendera Romawi Mendingan sekarang dia Bunuh diri Itu saja Ayat 28 Tetapi Paulus berseru dengan suaranya yang katanya Jangan Celakakan dirimu Sebab kami semua masih disini Paulus sebenarnya bisa lari Tapi dia tidak melakukannya Karena dia memiliki misi khusus untuk memberikan injil bagi kepala penjara ini Saya menduga salah satu topik pokok daripada doanya Adalah minta kelepasan Selain minta kelepasan Pastinya ya Pasti meminta kepada Tuhan untuk mempertobatkan kepala penjara ini Dan ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan ini Maka kesempatan ini tidak mungkin dilepaskan begitu saja oleh seorang yang bernama Paulus Kepala penjara ini berhutang nyawa kepada Paulus Kepala penjara ini segera mengenali Bahwa tahanan yang dia jaga itu bukan manusia biasa Ia adalah benar-benar utusan ilahi Ia adalah rasul Allah Yang dipakai oleh Tuhan Secara luar biasa Percaya kepada Kristus Dia mengantar mereka keluar Sambil berkata Tuhan-Tuhan Apa yang harus aku buat supaya aku selamat Saya percaya ayat 30 Ini berkaitan keselamatannya secara jasmani Karena dia masih khawatir Ini Aduh gimana ya Kan mau gak mau Mereka akan tetap keluar kan Karena kepala penjara melihat kuasa Tuhan Yang menyelamatkan Paulus dan Silas secara jasmani Maka Kemungkinan besar Sang kepala penjara ini Ini juga minta diselamatkan secara jasmani Tetapi Paulus menjawab kepala penjara dan konteks yang keselamatan secara rohani Kan 31 itu jawabannya Percayalah kepada Tuhan Yesus Engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Tetapi untuk bisa selamat secara rohani Kepala penjara ini harus hidup Terlebih dahulu Jangan mati karena bunuh diri Karena kalau sudah mati karena bunuh diri Kepala penjara ini kan mati tanpa Kristus Yang menebus dosa-dosanya Kepala penjara ini kan masuk neraka Oke Jadi Jadi kesimpulannya Melalui mujijat fisik yang dialami oleh Paulus dan Silas Momen ini dipakai bagi mereka Paulus dan Silas itu Untuk memberitakan Injil Kristus pada orang yang belum percaya dalam hal ini adalah kepala penjara Supaya kepala penjara itu bisa melihat Bahwa memang ada kekuasaan demonstrasi supranatural Yang memang berada di belakang daripada Paulus dan Silas Oke Nah sekarang kita bahas ayat 31 Jawab mereka Paulus dan Silas ya Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus itu Engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Saudara Kalau kita membaca ayat 31 secara sekilas Ini seolah-olah keselamatan itu bisa nunut Percaya pada Yesus Engkau akan selamat Engkau ini masih kepala penjara ya Terus kemudian ditambahi Engkau kepala penjara itu dan seisi rumahmu Wah Apa ini keselamatan itu bisa nunut ya Atau Kalau di dalam satu keluarga itu cuma ada satu orang yang percaya pada Yesus Apakah satu keluarga itu otomatis langsung selamat Nah sekarang kita lihat ya di Yeheskiel Jawabannya ada di kitab ini ya Di Yeheskiel pasal yang 14 ayat 12 sampai 16 Mari kita baca ya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku Dengan berubah setia Dan aku mengancungkan tanganku melawannya Dengan memusnahkan persediaan makanannya Dan mendatangkan kelaparan atasnya Dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang Biarpun Saudara perhatikan baik-baiknya Di tengah-tengahnya berada tiga orang ini Jadi di tengah bangsa yang mau dipusnahkan itu sekalipun ada Nuh, Daniel, dan Ayub Yang terkenal sebagai orang benar ya Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri Karena kebenaran mereka Jadi sekalipun ada tiga orang ini Nuh, Daniel, dan Ayub Tuhan itu hanya akan menyelamatkan tiga orang ini Dan selebihnya tetap akan dihukum Gitu ya Demikianlah firman Tuhan Allah N15 Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu Yang memunahkan penduduknya Sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi Dan tidak seorang pun berani melintasinya Karena binatang buas itu Diulangi sekali lagi Dan biarpun di tengah-tengahnya berada tiga orang tadi Daniel, Nuh, dan Ayub Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak akan menyelamatkan Mereka itu maksudnya tiga orang tadi itu Walaupun orang benar Tidak mungkin bisa menyelamatkan Anak laki-laki ataupun anak perempuan Jadi artinya iman mereka itu tidak bisa Diikutkan untuk menyelamatkan Daripada orang-orang yang dekat dengan mereka Tidak bisa Pasal yang ke Ayat yang ke-16 yang tulisan biru Hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan Jadi ya cuma Nuh, Daniel, dan Ayub Tapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi Karena adanya binatang buas Jadi dengan YSKL pasal yang 14 Ayat 12-16 Itu sangat-sangat menjawab Bahwa keselamatan tidak bisa nunut Ada satu bukti lagi ya Perhatikan kasus ini Ishak mempunyai anak kembar yaitu Yaakub dan Esau Betul ya Kalau semisal Seumpama keselamatan itu bisa nunut Sedangkan Ishak itu pasti orang beriman Kan ala Abraham, ala Ishak, ala Yaakub Nah kalau misalkan Ishak tidak beriman Tidak berkenan ya Tidak mungkin disebut ala Abraham, ala Ishak, ala Yaakub Benar ya Nah di dalam Roma pasal yang 9-13 Dikatakan Seperti ada tertulis Aku Mengasihi Yaakub Tetapi membenci Esau Setelah bisa lihat sendiri Ini anak kembar Jadi kalau misalkan keselamatan bisa nunut itu benar Maka tidak mungkin firmanya Aku mengasihi Yaakub Tapi membenci Esau Tapi pasti firmanya Aku mengasihi Yaakub dan Esau Kan gitu ya Tapi nyatanya tidak Jadi artinya Keselamatan memang tidak bisa Nunut Dan terus kemudian Arti ayat daripada 31 ini apa Engkau akan selamat Engkau dan seisi ruamu Sekilas wajah kan Seolah-olah ini bisa Nunut Kalau aku selamat Aku dan seisi rumahku Juga selamat Saudara perhatikan Satu ayat setelahnya Saya ayat 32 Lalu mereka Paulus dan Silas dia Memberitakan Injil Tuhan Firman Tuhan Kepadanya Kepada kepala penjara itu Saudara perhatikan Baik-baik yang berwarna merah Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Berarti termasuk anggota keluarganya bukan Jadi artinya Mereka bisa percaya Itu ketika mereka Juga mendengarkan Pemberitaan Injil Bukan karena Mereka Nunut Dalam hal keselamatan Ayat 32 ini Sering dilombongkan oleh Banyak orang Jadi keluarga Kepala penjara itu Di Injil juga oleh Paulus dan timnya Bukan otomatis Mengikuti iman Daripada Kepala penjara Ini konsisten dengan Ajaran Yes Kialat 14 Ayat 12 Sampai yang ke 16 Oke Yang terakhir Masal ayat yang 33 Pada jam itu juga Kepala penjara itu Membawa mereka Dan membasuh Bilur mereka Saudara Dari sini kita lihat Paulus dan Silas Berarti tetap Memberitakan Injil Sekalipun tubuh mereka Penuh dengan Siksaannya mengerikan Saudara Bayangkannya Paulus Silas Tetap memberitakan Injil Walaupun Badannya itu Pasti Bocel Kabe Tidak Karu-karuan Karena di dera Itu dipecoti Dicambuki Tidak Ada perubahan Sikap Dari Kepala penjara Yaitu Membasuh Bilur mereka Dari yang sebelumnya Telah membuat Justru membuat Bilur-bilur Pada tubuh mereka Saudara yang Tadinya itu Menyakiti Sekarang hatinya Luluh Oleh kasih Tuhan Yang hebat Ketika seorang Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Satu tanda yang pasti Adalah perubahan sikap Dalam menilai Kehidupan ini Dari yang tadinya Hedonis Suka akan Hawa nafsu Kenikmatan dunia Dan berpusat Pada diri sendiri Berubah 180 derajat Menjadi berpusat Kepada Kristus Dari yang tadinya Menimbulkan Luka Kepada sesama Sekarang Menimbulkan Kesembuhan Bagi sesama Dari yang Tadinya Menimbulkan Bilur Menciptakan Bilur Sekarang malah Membasuh Bilur Daripada orang-orang Yang terluka Itu adalah Perubahan sikap Dari seorang Kepala penjara Oke Rendungan kita pada ini Sampai disini Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih